Tindak pidana Penistaan agama Maupun tindak pidana Menyiarkan Berita yang mengandung unsur kebencian Terhadap Salah satu agama atau golongan Jadi rekan-rekan sekalian Kasus ini bermula dari Adanya Uploadan di Salah satu media sosial Oficial Milik HW Dimana di dalam Media sosial tersebut Tertara bahwa ada promo Terkait dengan Pengunjung yang Mengatakan Bernama Muhammad dan Maria Akan mendapatkan free Satu botol minuman beralkohol Dari Postingan tersebut Kemudian kami Melakukan patroli cyber Dari patroli cyber Yang dilakukan oleh Satreskrimpores Metro Jakarta Selatan Kami kemudian Mendapatkan Informasi Keterangan bahwa Informasi tersebut Benar Dikeluarkan secara resmi Oleh Pihak HW Dan Lokasinya Memang Kantor pusatnya Berada di Daerah BSD Tangerang Selatan Dari situlah kami Kemudian Membuat Laporan polisi Model A Karena saat itu Belum ada Yang melaporkan kepada kami Tapi kami Sudah berinisiatif Ya Untuk menjemput bola Sebelum Kasus ini Rame Kita sudah Membuat Laporan polisi Model A Dan kemudian Kami langsung Bergerak Ke daerah BSD Jakarta Tangerang Selatan Dari situ Kemudian kami Menemukan Dan mendapatkan Bahwa Ada beberapa Karyawan Di HW tersebut Kantor pusat Yang Membuat Kemudian Mengupload Konten tersebut Yang Kemudian Beredar Luas di Media sosial Atas Perbuatan tersebut Kemudian Kami Melakukan Pemeriksaan Pengambilan Keterangan Secara intensif Kepada Beberapa Orang Saksi Baik Karyawan Maupun Direksi Yang ada Di HW tersebut Kemudian Kami juga Sudah Berkoordinasi Dan Kemudian Kami Berkonsultasi Dengan Ahli Untuk Kita Mintakan Keterangan Sebagai Ahli Dari situ Kemudian Kami Berpendapat Bahwa Ada Cukup Kuat Telah Terjadi Dugaan Tindak Pidana Sehingga Disitu Kami Mencoba Mempersangkakan Terhadap Yang Bersangkutan Atau Peristiwa Tersebut Ada Ada Beberapa Pasal Yang Kami Sangkakan Yang Pertama Pasal 14 Ayat 1 Dan Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 Dan Juga Pasal 156 Atau Pasal 156A KUHP Kemudian Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Ya ini Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Kejadian Kita Sampaikan Tadi Pada Hari Kamis Mulai Di Upload Dari Situ Kemudian Kami Mendapatkan Beberapa Alat Bukti Yang Pertama Keterangan Saksi Sudah Kita Peroleh Kemudian Yang Kedua Keterangan Ahli Dan Kemudian Juga Ada Kita Mendapatkan Alat Bukti Dokumen Karena Sudah Mendapatkan Alat Bukti Yang Cukup Kemudian Penyidik Menaikan Statusnya Pada Siang Tadi Dari Penyelidikan Menjadi Penyidikan Pada Saat Proses Penyidikan Yang Kami Lakukan Penyidik Berpendapat Bahwa Ada Beberapa Orang Yang Akan Dimintain Pertanggungjawaban Secara Hukum Sehingga Terhadap Beberapa Orang Tersebut Dinaikkan Statusnya Dari Saksi Menjadi Tersangka Ada Enam Orang Yang Kita Jadikan Sebagai Tersangka Yang Kesemuanya Adalah Orang Yang Bekerja Pada HW Perusahaan Tersebut Yang Pertama Saudara E J D Laki-laki Umur 27 Tahun Selaku Direktur Kreatif HW Jadi Ini Jabatan Tertinggi Beliau Sebagai Direksi Disitu Direktur HW Perannya Adalah Mengawasi Empat Divisi Yaitu Divisi Kampanye Divisi Production House Divisi Grafik Designer Dan Divisi Social Media Kemudian Tersangka Kedua Atas Nama NDP Perempuan 36 Tahun Selaku Head Tim Promotion Yang Bertugas Mendesain Program Dan Meneruskan Ke Tim Kreatif Kemudian Yang Ketiga Tersangka DAD Laki-laki 27 Tahun Yang Berperan Sebagai Desain Grafis Yang Membuat Desain Virtual Kemudian Yang Keempat Sodari EA Perempuan 22 Tahun Selaku Admin Tim Promo Yang Bertugas Mengupload Konten Ke Media Sosial Kemudian Yang Kelima Sodari AAB Perempuan 25 Tahun Selaku Sosial Media Officer Yang Bertugas Mengupload Postingan Sosial Media Terkait HW Kemudian Yang Kenam Sodari AAM 25 Tahun Sebagai Admin Tim Promo Yang Bertugas Memberikan Request Permintaan Kepada Tim Kreatif Dan Memastikan Sponsor Untuk Event Yang Ada Di HW Kemudian Barang Bukti Yang Berhasil Kami Lakukan Penitaan Antara Lain Yang Pertama Screenshot Postingan Akun Official HW Yang Kedua Satu Unit Mesin Atau PC Computer Yang Ketiga Satu Buah Handphone Kemudian Satu Buah Eksternal Hardisk Dan Satu Buah Laptop Dari Barang Bukti Ini Kami Menduga Bahwa Pelaku Atau Para Tersangka Menggunakan Sarana Sarana Barang Bukti Yang Kami Sebutkan Tadi Untuk Memproduksi Ataupun Sebagai Sarana Dalam Melakukan Tindak Bidana Tersebut Adapun Motif Dari Para Tersangka Adalah Mereka Membuat Konten Konten Tersebut Untuk Menarik Pengunjung Datang Ke Outlet HW Khususnya Di Outlet Yang Presentase Penjualannya Di bawah Target 60% Dari Penentuan Ataupun Penerapan Pasal Bidana Yang Kami Lakukan Maka Kami Menerapkan Bahwa Telah Diduga Terjadi Tindak Bidana Dengan Sengaja Menyiarkan Berita Bohong Yang Dapat Menimbulkan Keonaran Di Kalangan Rakyat Ataupun Setiap Orang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebabkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku Agama Ras Dan Antar Golongan Dan Juga Terkait Dengan Dugaan Tindak Pidana Dengan Sengaja Di Muka Umum Mengeluarkan Perasaan Perasaan Kebencian Atau Penghinaan Terhadap Suatu Golongan Atau Perbuatan Yang Bersifat Permusuhan Penyalahgunaan Penodaan Terhadap Suatu Agama Yang Ada Di Indonesia Dengan Ancaman Hukuman Paling Tinggi 10 Tahun Penjara Paling 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 Andreas